Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali guys dengan saya Yatno Supriyadi Di channel ini kita belajar bersama powerpoint Dan saya kasih gratis template powerpoint silahkan anda download Jangan lupa ya like dan subscribe Ikuti terus channel saya dengan cara bunyikan lonceng supaya dapat update dari saya ya Yuk kita lanjutkan ke tutorialnya Sekali ini saya akan membuat sebuah slide presentasi yang cukup menarik Dimana isinya nanti saya akan isikan dengan tulisan tentang protokol ketopastosis Apa itu ketopastosis? Saya kebetulan menemukan ini grup dari facebook dan saya bergabung dengan grup ini Ketopastosis sendiri adalah usaha mengembalikan pola hidup yang sebenarnya menghasilkan pola makan yang diperlukan Untuk mempertahankan kondisi metabolisnya lemak yang optimal Jadi intinya adalah kita kembali ke pola makan dan pola hidup yang optimal untuk kesehatan kita Nah silahkan teman-teman buka ini di website mereka yaitu ketopastosis Atau kalau mau gabung di grup ada juga di facebook ini ada ketopastosis Nah di dalam website ini ada panduannya Saya sudah download ya panduan bagaimana kita mengikuti diet pola ketopastosis ini Kali ini saya tidak akan membicarakan itu tetapi bagaimana saya akan membuat slide presentasi yang menarik Isinya adalah panduan protokol untuk ketopastosis Sehingga saya ingin bahwa saya ingin lebih bermanfaat lagi Dengan membuatkan panduan ini dalam bentuk visualnya ya Karena kalau kita baca panduannya seperti ini Protokol ketopastosis tentu akan membosankan Dimana dalam hasil download dari website tadi adalah format word seperti ini Nah tugas saya bukan tugas saya Jadi saya ingin membantu gitu Memvisualisasikan daripada file word ini menjadi nanti PowerPoint kemudian rekan-rekan yang mau mengikuti itu Silahkan download dalam bentuk PowerPoint PowerPoint atau mungkin nanti saya buatkan PDF-nya juga atau JPEG-nya juga Sehingga ini lebih menarik Oke kita lanjut saja Nanti kita text-nya copy dari sini Kalau selama ini saya hanya text random saja Sekarang saya ingin lebih bermanfaat Akan saya copy-kan text-textnya dari sini ya Oke halaman pertama Saya ingin memformat background ini dengan gambar Kemudian saya pilih gambarnya Kita seperti biasa Kita pilih dari komputer Saya sudah mengumpulkan beberapa gambar Oke Saya pilih sebentar Cari gambar yang menarik Karena ketopastosis ini bukan diet sebetulnya Dia adalah gaya hidup Bagaimana mengembalikan Atasnya kita naikkan Nah bawahnya kita naikkan Kemudian ke 0 kemudian Seperti ini Kemudian saya akan membuat Text Membuat shape di atas ini Dalam bentuk Seperti ini Kemudian saya akan kasih Warna Panduan warna sudah saya buatkan Ini Oke kemudian saya kasih potong Kita potong saja Untuk memotongnya kita pakai segitiga Ya seperti ini Saya duplikat Kemudian sebelah sini saya kasih potong juga Seperti itu Perhatikan cara memotong Klik yang mau dipotong Klik shape yang akan dipakai untuk memotong Kemudian format Dan kita subscribe Oke sudah terpotong Sekali lagi Klik Pensip Klik Kemudian kita subscribe ya Oke ini satu disini Kemudian saya akan Kecilkan dulu terlalu besar ini Oke seperti ini Saya duplikat saja Sampingnya Oke Kemudian saya format Rotasi Ya Ketika saya simpan disini Oke Kemudian kita insert Judul disini Misalnya Protokol Ketopastosis Ya Saya akan mengambil judul ini Oke Seperti itu Kita ganti dengan Gotcham Size nya kita besarkan Kita simpan Di tengah Kemudian saya kasih warna Oke Seperti itu Selanjutnya saya mau kasih Text disini Saya copy saja Oke Kemudian kita Kemudian kita rata kiri kanan Kita pilih jenis hurufnya Open Sun Kemudian warna text nya Kita pindah ke Kita ganti ke putih saja Setelah itu Saya mau copy ini Kita duplikat saja Kita kasih Nama website nya .com Ganti warna hitam Kita simpan disini Ini saya mau kasih shadow Oke Oh sorry Background nya kita kasih shadow Bukan text nya Ya Seperti itu Ya Oke Kemudian kalau yang bawah Saya mau kasih nama channel saya Saya kasih duplikat Kemudian sini ada channel saya Seperti itu Saya insert Pixel Saya mau Tambahkan dengan icon Oke Saya kecilkan icon youtube saya Saya akan insert icon Oke Ini icon saya Kemudian kita ganti Warnanya Dengan putih Kita simpan disini Oke Ini adalah youtube saya Yarno Supriyadi Lanjut kita ke Slide yang kedua Kita bersihkan dahulu Oke Ini adalah text nya Yang akan saya buatkan Slide powerpoint Seperti ini Ada fase induksi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 point Kita buat saja Seperti ini dulu Insert Saya buat Presentasi nya Perhatikan Saya akan Ya Kemudian saya rotasi Seperti ini Kemudian saya akan Memasukkan lagi Bentuk yang lain Untuk kiasan Saya sel yang segi 6 Ya Saya pakai ini saja Oke Yang ini saya kasih Picture Kemudian Saya insert Picture nya Dari Oke Oke Mungkin Saya pilih Makan Makan Makanan Oke Yang ini Kemudian Saya Jangan Kita rotasi Kita buang Rotasi With Set nya Oke Jadi tidak mengikuti Kita akan Menggaris nya Kemudian saya Duplikat dulu Ini yang ini Pakai Solid Fill Kemudian saya Pilih warna Yang ini Kita transparansikan Oke Simpen di atasnya Oke Sudah pas Kiasan saja Yang ini Juga Saya Kasih Nanti Dengan Gambar Gambar Untuk Ini Saya Garisnya Saya Naikkan Dulu Ke Kita Ganti Warnanya Dulu Kita Ukuran Oke Lainnya Kita Ukuran 4 Point Kemudian Kita Kasih Drop Shadow Sebelah Kanan Distance Kita Naikkan Oke Seperti Itu Kemudian Simpan Kedepan Bring To Prone Dulu Ya Tadi Di bawah Ini Setelah Itu Kita Ganti Gambarnya Kita Pilih Gambarnya Misalnya Oke Saya Mau yang Ini Seperti Itu Dan Seperti Biasa Saya Mau Kopikan Ini Ini Saya Group Aja Dulu Identitas Ini Kita Group Kita Copy Paste Paste Disini Kita Geser Disini Sekarang Dan Ini Juga Tiga Tiganya Kita Groupkan Kita Group Ctrl C Paste Disini Kita Simpan Di bawah Sini Oke Seperti Itu Kemudian Saya Mau Buat Judul Insert Text Kita Copy Dari Sini Pase Induksi Oke Seperti Itu Kita Ganti Font Dengan Got Tambor Size Kita Besarkan Ke 28 Simpan Rata Kanan Kemudian Saya Kasih Warna Berbeda Oke Seperti Itu Kemudian Insert Textbook Disini Kita Kasih Copy Copy Dari Sini Jadi Ini Nomor Satu Ya Saya Copy Sini Saja Kemudian Saya Ganti Dengan Open Sun Size Kita Ke 12 Kita Rata Kanan Oke Seperti Itu Oh ya Ini Ketinggalan Kita Buat Saja Di Bawah Terang Di Bawah Pase Induksi Ini Saya Copy Aja Ini Control D Tapi Size Kita Kecilkan Ke 16 Oke Kemudian Warnanya Kita Satukan Saja Dan Kita Copy Kemudian Sini Kita Paste Oke Oke Seperti Itu Ini Adalah Satu Kemudian Kita Duplicate Text Ini Duplicate Oke Kita Copy Yang Point Yang Kedua Silahkan Dibaca Ya Sempat Bacakan Ini Kita Ganti Ke Open Sun Juga Size Ke 12 Dulu Nanti Kalau Robby Baru Kita Sin Sela Kedua Terima kasih telah menonton 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 Saya akan menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Hai yang depan ini saya kasih picture kemudian kita pilih gambarnya saya mau pilih mungkin yang ini Oke seperti itu saya duplikat lagi yang depan ini duplikat dan saya pilih gradien kita pilih dua warna warna pertama lebih muda warna kedua lebih tua seperti itu kemudian warnanya kita kurangi yang ini juga klik kita kurangi 30-an ya Oke seperti ini kemudian untuk hiasannya saya buat dari bulatan saja seperti ini untuk hiasan pilih nolain kemudian warnanya warna putih saya pilih kemudian saya duplikat ganti warnanya dengan warna ini dulu kita kecilkan kelihatan ya Oke sempat tengah-tengahnya kemudian saya isi dengan picture dengan gambar misalnya ya gambar ini aja Oke nanti teman-teman bisa atur sendiri ya atur saja gambarnya ini contoh saja Oke guys kita duplikat juga dua-duanya yang bulatan ini duplikat dan kita kecilkan sambil tekan sit ya kayak simetris Oke seperti itu kita kasih solid color saja yang ini ini untuk variasi saja supaya kita mendapat perhatian pada saat presentasi ya jadi kita harus pandai-pandai membuat layout dan seni ya tentunya yang ini kita kasih shadow ya yang putihnya kita kasih jarak distance shadow nya disini Oke saiznya 102 transparansinya ke 40%-an yang ini juga sama kita kasih shadow sebelah kanan stand nya kita naikkan turunkan transparansinya ke 50% yang ini juga sama sebelah kanan Oke seperti itu tidak cukup menarik kemudian saya mau kasih judul saya copy saja judulnya dari sini Oke saya ambil jenis suruhnya jangan lupa juga ini referensi kita website ya Oke kita simpan kali ini sebelah kanan kemudian channel saya ini saya copy saya pasti di sebelah kanan atau sebelah kiri saja kita atur Oke seperti itu kemudian kita lihat di sini fase konsolidasi ya di sini kita ganti fase konsolidasi ini kita ganti 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 warna hurufnya oke seperti itu kemudian kita satu dua tiga empat dulu karena ini banyak lima enam tujuh nya mungkin kita buat slide yang selanjutnya saya mau buat poin 1 sampai 4 saja di slide yang ketiga ini insert ya 1 kita disini copykan saja ini oke kita paste disini kemudian formatnya kita dengan pemensan size nya 14 dulu warnanya rata kiri kanan seperti ini saya duplikat kemudian kita copy saja nomor 2 ini paste seperti itu tinggal copy pinter paste disini saya duplikat ini copy lagi dari sini paste disini oke saya duplikat ini kemudian nomor 4 saya copykan disini oke kita atur dulu ya sementara nomor 3 dan nomor 4 ini ada kekerangan yang lanjutan saya akan membuatkan nomor 3 ini saya akan membuatkan nomor 3 ini di bawahnya kita buat duplikat disini untuk keterangan lanjitannya kita kasih warna yang abu-abu seperti ini copy copy paste disini ya size nya kita kecilkan dan saya duplikat untuk keterangan yang keempat ini nanti kita atur ulang oke kita atur ulang saja bentuk kolomnya kita kecilkan ini juga kita atur ulang supaya ini penuh ke bawah oke yang ini juga kita atur ulang lebarnya supaya text nya memenuhi slide kita ya kemudian kita turunkan ke bawah sedikit ya kemudian kita insert bentuk ini sambil tekan save kita tarik kita nolain kemudian kita kasih warna dan kita kasih drop shadow oke cukup kita lihat drop shadow nya kita jump dulu ya cukup saja drop shadow kemudian edit text kita kasih nomor 1 kita ganti jenis drop nya drop shadow kemudian kita tebalkan ini kita kecilkan oke kita duplikat ini nomor 2 kita duplikat ini nomor 3 dan kita duplikat ini adalah nomor 4 kita ganti nomornya kita ganti nomornya kita lihat kita rapihkan lagi ya ini kita turunkan sedikit keliasan ini oke slide kita yang ketiga sudah jadi jadi ini cukup menarik ya dibanding kalau kita hanya melihat seperti ini ya lanjut ke slide yang keempat lanjut kita ke slide yang keempat lanjut kita ke slide yang keempat untuk slide yang keempat saya akan dan format picture nya format background dengan gambar kemudian kita pilih gambarnya nah mungkin yang ini oke seperti ini kemudian saya akan insert shape di depannya seperti ini kemudian kita kasih warna solid color warna putih hilangkan garisnya no line kita atur ulang oke dirasa cukup setelah itu kita copy ini judulnya ctrl c saya paste disini ini ini kita isi dengan lanjutan oke seperti itu kemudian saya mau copy ini paste disini oke sama ini juga saya mau copy paste disini oke setelah itu kita text nya kita copy saja ctrl c ctrl v ya oke seperti ini kemudian ganti warnanya ini mau saya copy juga pindah kesini lihat ini kita lanjutan nomor 5 kemudian text nya saya kembali copy dari sini oke kita percepat saja videonya untuk meng copy ini ya oke kita rapihkan pertama jarak spasi ini kita ganti dulu warnanya ya seperti itu ini saya mau rapihkan format alignment to light rata kiri kemudian saya kecilkan oke oke ini kita copy kita duplikat ctrl d simkan disini dan ctrl d kita simkan disini lanjut ganti angkanya 6 6 dan ini adalah 7 jadi asalnya seperti ini pasal konsolidasi kita buat 2 slide set seperti itu oke sudah selesai untuk membuatkan slide kita selanjutnya selanjutnya akan saya animasikan seperti biasa untuk animasi kita buat disini kita mulai tab animasi dulu kita kecilkan sedikit oke saya akan animasikan judul ini teks judul dulu saya buat fly in dari kiri ke kanan seperti itu kemudian start on click durasi 0,25 kemudian saya kasih effect option klik kanan ini by letter kemudian jarak antar kurup dianimasikan 50% oke seperti itu kemudian kita kasih animasi yang teks selanjutnya kita pilih mungkin yang web ini oke seperti itu pilihnya after previous jadi muncul animasi setelah judul yang di atas ini durasinya 0,25 oke seperti itu supaya tidak terlalu lama oke lanjut kita kita pilih seperti itu atau mungkin apply in oke saya pilih dari atas ke bawah set yang ini juga saya kasih animasi apply in oke seperti itu oke kita sudah punya satu slide yang lengkap dengan animasinya untuk halaman pertama yuk lanjut ke halaman kedua atau slide kedua ya ee pertama yang ingin saya animasikan adalah background ini background ini atau shape ini kemudian shape yang ini lanjut dengan textnya ya oke kita buat animasi saya geser dulu saya akan animasikan ini dari atas ke bawah oke seperti itu kita pakai lainnya animasinya ini pakai lain lihat ini ada titik hijau ini adalah mulainya saya mau mulainya dari luar kemudian yang titik merah ini adalah berakhirnya ya seperti ini oke oke seperti itu dan gambar ini bisa kita tarik dulu keluar keluar dari area slide seperti ini ya ini di luar area slide kemudian kita ulangi ya ee ininya ya berakhir di dalam slide ini gambar oke lanjut yang kedua kita kecilkan dulu kita keluarkan dulu ini kita tarik keluar dulu kemudian kita asih animasi ke lain tapi ini ke atas ya ini oke seperti itu nanti kita cek ee penempatannya sudah pas atau belum oke kita lihat jangan sampai terjadi selisih ya antara yang atas dengan yang bawah oke ya cukup kita yang pertama ini kita on click kemudian durasinya kita turunkan saja 1 detik yang bawah juga yang bawah juga ee with previous kemudian durasinya kita ke 1 detik kita coba oke seperti itu kemudian yang ini kita simpan ke atas dulu bring to front kita kasih animasi ini basic jump dan seperti itu ini after previous durasinya 0,25 jadi setelah ee nah itu baru muncul oke lanjut ke judul kita kasih animasi kita buat animasi contoh misalnya stretch oke seperti itu on click ini juga kita kasih animasi ini compress kembalikan dari ee ini with previous jadi sama-sama judul yang ini dengan yang ini akan dimunculkan ketika ini di klik maka ini sama-sama muncul durasinya kita turunkan ke 0,75 yang atas kita naikkan ke 0,75 oke seperti itu kemudian 1 dulu kita animasikan kita pakai basic jump saja muncul 1 kemudian ini textnya kita pakai wipe dari kiri ke kanan oke yang angka ini on click durasi 0,5 yang ini startnya after previous terus durasinya 0,25 lanjut kita copy saja ke bawah oke kita copy juga yang text ini animasinya pakai tool ini ya animation painter dan set terusnya kita tinggal copy paste copy paste copy paste saja kita copy copy di sini paste di sini sorry ini lupa saya ketinggalan jadi saya copy di sini paste di sini dulu kemudian urutan animasinya tinggal kita naikkan oke baru yang ini sudah ya yang ini lagi kita copy paste ke yang 4 kemudian kemudian ini 4 ada keterangan juga paste di sini yang 5 oke lanjut nanti kita atur ulang dan ini kita copy ke sini oke yang ini kita copy ke sini oke yang ini kita copy ke sini textnya kita copy juga oke 6 nya kita copy ke 7 dan textnya kita copy ke text juga jadi seperti itu muncul angka text muncul angka text oke kita lanjut lagi oke slide yang ke 3 oke untuk slide yang ke 3 oke saya akan mulai dari judul saja kita animasikan supaya cepat dan jump oke seperti itu ya on click 0,5 yang ini kita yang ini kita buat wipe dari kiri ke kanan startnya with previous jadi sama-sama zoom oke setelah itu saya kasih animasi apply in apply in dari atas kemudian startnya on click saya kasih effect option ini kita kasih pantulan bounce ya seperti itu ya oke lanjut ini juga kasih animasi animasi oke effect in dari bawah ke atas kasih effect option kita pilih misalnya by word seperti itu muncul per huruf ya seperti itu munculnya setelah after previous setelah angka ini jadi angka dulu muncul baru dimunculkan oke tinggal kita copy saja selanjutnya mudah paste di sini yang text kita copy di sini paste di sebelahnya kembali ke text apa ke angka ini textnya kita copy paste di sini oke paste di sini kemudian ini kemudian ini copy paste di situ yang ini juga kita copy paste di sini kita copy paste di sini oke cepat ya sudah selesai saya anggap jadi seperti ini angka text muncul baru text lagi oke lanjut ke slide yang selanjutnya selanjutnya seperti biasa kita dari judul aja dulu kita pilih bebas sebetulnya memilihnya teman-teman untuk jenis animasinya atau ini kita pilih drop coba kita 0,25 saja supaya nggak kelamaan oke seperti itu kemudian ini lanjutan kita pilih wipe saja dari kiri ke kanan startnya after previous 0,5 ya tulisan lanjutan ini setelah judul dia akan muncul lanjut ke ini kita pilih jump basic jump oke kemudian ini adalah kita pilih wipe kemudian dari kiri ke kanan oke selanjutnya tinggal kita copy yuk kita copy kan yang ini copy ke bawah dulu ke sini lanjut ini angkanya kita copy ke angka juga yang text kita copy ke text juga ya seperti itu oke seperti ini saya rasa cukup demikian tutorial kita kali ini akan kita lanjutkan nanti di video selanjutnya pasir pemeliharaan dan terus ya karena ini masih banyak ada beberapa brosur dari website ketopastosis ini insya Allah akan saya buatkan brosur atau presentasinya ya saya hanya memvisualisasikan ini saya download dari website ketopastosis kemudian ini dalam bentuk word saya hanya mengambil textnya dipisualisasikan dalam bentuk powerpoint supaya lebih enak melihatnya itu ya seperti ini semoga bermanfaat silahkan download template nya gratis nanti text ini dan gambar silahkan saja diganti ini hanya contoh saya pakai text dari protokol ketopastosis sementara kalau teman-teman memerlukan untuk presentasi yang lain juga tinggal ganti saja bagaimana cara menggantinya menganimasikannya silahkan lihat di tutorial kita kali ini demikian semoga bermanfaat berbagi tak pernah rugi hidup harus jadi solusi jangan lupa subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati